Pengakuan anak polisi Aibda Wibowo Hashim saat dipukul guru honor Supriyani disaksikan oleh dua teman kelasnya. Korban berinisial M itu mengaku dipukul Supriyani di dalam kelasnya. M merupakan siswa kelas 1A, sementara Supriyani wali kelas 1B. Pengacara keluarga korban, Laode Muhra menuturkan, peristiwa itu terjadi pada Rabu tanggal 24 April 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keesokan harinya, ibu korban melihat ada luka di paha sang anak. Sang ayah pun membantah anaknya luka karena terjatuh di sawah. Sang anak lantas mengaku dipukul ibu guru. Atas pengakuan tersebut Aibda Wibowo dan istrinya melaporkan hal tersebut ke polisi. Menurut Laode, orang tua korban saat mendengar pengakuan anaknya tidak menanyakan alasan pemukulan. Sementara itu pengacara Supriyani, Andri Darmawan membantah hal itu, menurutnya pemukulan terhadap anak polisi itu tidak pernah terjadi. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!